Halo, nama saya Roland. Saya seorang pehobi car audio, tapi saya juga bergerak di bidang car audio, khususnya speaker, yang mana saat ini speaker tersebut menempel di mobil saya. Mobil yang saya gunakan ini adalah Mitsubishi Pajero Sport, keluaran tahun 2016. Konsep modifikasi audionya itu adalah SQ, yang mana temanya itu adalah family car, but capable for competition. Untuk perangkat audio SQ yang saya gunakan, itu meliputi head unit menggunakan Sony Hi-Res, kemudian speaker menggunakan reverb akustik, subwoofer, reverb akustik, kemudian processor built-in amplifier, saya menggunakan Helix, all-in-one ya, tidak perlu ada external amplifier lagi, kemudian saya menggunakan untuk monoblock, untuk mensupply ke subwoofer adalah saya menggunakan merek Crescendo. Kemudian kabel-kabel, saya hanya menggunakan RCA input saja, itu dari merek Harmonic Harmony, kalau untuk RCA yang output saya tidak pakai, karena tidak ada external power. Aksesoris tambahan, untuk aksesoris tambahan, saya hanya menggunakan peredam di pintu depan, saya menggunakan peredam cair merek Brax, kemudian saya menggunakan juga semacam kayak voltage regulator, itu dari merek Biwit, kemudian saya menggunakan aksesoris tambahan itu berupa dari merek Q-Max, itu terkait Q-Max Turbo, Q-Max NBDC, dan juga Q-Max HD. Untuk lama proses pembangunan mobil ini, terbilang cepat, itu 3 hari, karena memang saya konsepnya ini adalah konsep family car, hampir-hampir OEM, dalam artian untuk areal bagasi, itu saya hanya menempatkan subwoofer saja 12 inch. Untuk lainnya, built-in prosesor Helix, saya taruh di areal kolong dashboard, kemudian untuk monoblock, saya juga taruh di kolong jog. Jadi memang hanya ada 2 perangkat itu saja, sederhana sekali. Untuk kesulitan instalasinya, sebenarnya tidak ada sederhana, paling kesulitannya adalah di masalah tuning saja, karena pertama ini mobil diesel, jadi getarannya, ya terbilang besar getarannya, jadi tantangannya adalah di tuning, bagaimana kita harus mampu memainkan volume yang cukup tinggi, tapi suara tetap balance, karena memang untuk mengimbangi noise dari suara mesin mobil ini. Untuk prestasi dari mobil ini, nah cukup bagus, khususnya di kompetisi yang berjenre Amerika, karena memang saya suka sesuatu yang kencang-kencang begitu ya. Jadi mobil ini pernah mendapatkan juara 1 di FFA Usaci, pernah juara 2 di 250 juta Usaci, kemudian yang terakhir ini saya juara 3 di Ultimate IASKA, dan juara 1 di Expert IASKA. untuk budget perangkat elektronik dalam hal ini, itu keseluruhan 48 juta, ditambah instalasi itu sekitar 8 juta, jadi ya masih murah lah ya. kalau untuk next event dalam waktu dekat ini adalah COC, Champion of Champions, yang mengadakan itu dari asosiasi Pahami, itu diberbarangkan dengan IMS. Jadi di situ Champion of Champions mempertandingkan satu kelas saja, tapi menggunakan 5 asosiasi. Ya target saya tentu bisa mencapai hasil yang terbaik. lalu untuk planning berikutnya, untuk upgrade tidak ada, karena memang, karena memang saya sudah, menurut saya perangkat-perangkat yang saya pakai ini, sudah break in, sudah nyetel lah gitu ya, bahkan untuk menambahkan peredam, ataupun mengganti kabel speaker, atau apapun saya tidak berani, karena itu akan fine tuning lagi, dan itu pastinya, pastinya bisa jadi, tidak lebih baik. Jadi lebih baik posisi yang ada saat ini, ya dituning semaksimal mungkin lah.